Di bawah racikan perdana sang pelatih baru Luis Mia, Persib Bandung kedatangan Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung yang tampil menyerang sejak kick off mampu membuka skor di menit 26. David Rasilva mempersepahkan gol ketujuhnya musim ini bagi Maung Bandung. Di penghujung bebok pertama, Persib Bandung mendapatkan hadiah penalti berkat pelanggaran yang diterima Rahmat Irianto. Ciro Alves yang maju sebagai Algojo mengenakan keunggulan Armada Luis Mia menjadi 2-0. Ini merupakan gol perdana Ciro bagi Persib di Liga 1. 2-0 maung Bandung memimpin dan bertahan hingga rehat. Unggul dua gol membuat Persib tampil santai di pepe kedua. Rans akhirnya mendapatkan hadiah penalti setelah mantan pemain Persib makan kolete dilanggar di kotak terlarang. Mantan pemain Persib lainnya Wander Luis yang ditunjuk sebagai eksekutor sebenarnya gagal menendang penalti. Namun bola muntah kembali di sambar Wander Luis dan memimpinkan jarak 1-2 bagi Serdadu di Prestige Phoenix. Skor 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung bertahan hingga laga usai. Persib pun berhak naik ke posisi 11 dengan koleksi 10 poin. Penalti Wander Luis DRT Liga 1. Jangan lupa untuk membahas jalannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.